Kurangi membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah ini penyakit banget tuh. Saya ketawa loh. Dan mungkin banyak keluarga mengalami itu. Ya apalagi waktu jaman covid. Saya kadang-kadang membeli barang yang tidak perlu. Kan di rumah kita online tuh. Lihat tuh ada iklannya kita beli, kita beli, kita beli. Padahal belum tuh terpakai tuh. Begitu kita beli juga tidak sesuai dengan yang kita mau. Ya kalau kita beli online itu kita kan gak pernah tahu kan bahannya jadi kayak apa. Ukurannya pun kadang-kadang lucu. Saya pernah beli tiga merchandise-nya Cristiano Ronaldo. Ya. Saya beli satu kaos. Saya beli satu sweater. Saya beli satu jaket. KS kaosnya oke. Ukurnya sama M semua. Apa yang terjadi? Kaosnya muat. Sweaternya kegedean. Jaketnya kekecilan. Oke. Jadi kadang-kadang banyak orang yang melakukan pembelian. Semua dibeli. Semua beli online-online tuh kan. Wah dengan potongan diskon. Free ongkir. Mau tebeli. Kadang-kadang itu cuma numpuk doang. Ya numpuk doang. Dan itu. Apa? Membanding pikiran juga gitu. Kadang-kadang bertumpuk di pojok rumah. Ini udah penuh ya. Lemari udah penuh. Gak dipakai juga. Kurangin. Ya kurangin membeli barang-barang yang tidak perlu. Ya karena itu juga akan membuat stres juga tuh. Ya kamar menjadi berantakan. Betul. Ada yang aku aja nih. Karena penuh dengan shopping-shopping kita. Saya percaya banget. Banyak sekali orang. Ya. Yang membeli barang. Yang kadang-kadang barang itu tidak pernah dipakainya. Akhirnya dibagiin. Ya kalau dibagiin. Kadang-kadang numpuk begitu aja. Jadi belilah barang yang betul-betul diperlukan. Kembali barang yang betul-betul diperlukan.